teman-teman selamat berjumpa kembali kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendapatkan tangga nada baru dari turunan tangga nada mayor, dimana tangga nada kali lalu kita sudah sepakat bahwa tangga nada adalah salah satu unsur musik yang bisa dikontemporerkan sekarang kita lihat urutan tangga nada mayor yaitu C, D, E F, G, A, B, C ya itu urutan nada-nada dalam tangga nada mayor yang kita sebut saja itu sebagai urutan tangga nada natural dimana jarak antara nadanya adalah satu satu setengah satu 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 setengah itu urutan paten dan ini harus dihafal urutan paten daripada urutan interval paten daripada tangga nada mayor sekarang bagaimana caranya untuk kita memperoleh tangga nada mayor berkruis dan tangga nada mayor bermol mari kita kerjakan satu persatu kita awali dengan mengerjakan tangga nada mayor berkruis mohon teman-teman memperhatikan dengan saksama langkah-langkah berikut ini langkah yang pertama yaitu bagilah tangga nada mayor tadi kita sebut saja tangga nada natural menjadi dua tetra core seperti ini teman-teman lihat ya c d e f g a b c di mana nanti urutan-urutan nada ini masing-masing sudah memiliki fungsi c itu berbunyi do d berbunyi re e berbunyi mi dan seterusnya dan seterusnya sampai satu oktav kemudian itu kita sebut dengan urutan nada-nada yang relatif sedangkan c d e f g a b c itu adalah urutan nada-nada yang absolut dimana urutan intervalnya seperti ini kemudian tangga nada natural tadi itu tangga nada mayor tadi itu kita bagi dua tetra core seperti ini tetra core pertama ke dua ya kemudian langkah ke dua ya langkah ke dua ambillah nada pertama dari tetra core ke dua untuk dijadikan sebagai nada dasar atau nada awal atau nada mula atau nada dasar dari tangga nada yang akan mau kita cari tadi maka kita mendapatkan susunan nada baru dari tangga nada baru sebagai berikut ya teman-teman kita mengambil nada pertama dari tetra core ke dua untuk dijadikan sebagai nada awal nada mula nada dasar dari tangga nada yang kita mau cari maka kita dapat nada g g ini akan berbunyi do padahal di tangga nada natural dia berbunyi sol tetapi ketika dia sudah menjadi urutan yang pertama maka frekuensi nada g tadi itu menjadi do dan kita susun urutan nadanya seperti ini g a b c d e vis g ya mengapa demikian karena lihat kita ambil posisi g a b c itu urutan intervalnya g dk a 1 a kb 1 b c setengah c kd 1 d e kf ketika kita kasih turun dari sana itu masih setengah supaya dia jadi 1 sesuai dengan tuntutan yang disini maka nada f kita naikkan setengah laras menjadi vis otomatis ek vis menjadi 1 vis g jadi setengah ini kita sebut dengan tangga nada baru yaitu tangga nada 1 kruis dibuktikan oleh mana dibuktikan oleh nada f menjadi vis sekali lagi dibuktikan oleh nada f menjadi vis ya langkah ketiga naikkan nada ke 7 sejauh setengah laras dengan menambahkan akhiran is padanya atau menambahkan tanda kruis pada nada tersebut tanda kres berfungsi untuk menaikkan nada sejauh setengah laras ya seperti itu nah kalau kita sudah dapat tangga nada baru yang 1 kruis tadi ya tangga nada G maka tangga nada 1 kruis ini kita bagi dia lagi menjadi 2 tetrakor seperti ini kita bagi ya bagi 2 tetrakor ya seperti itu ya ini kita sebut saja T1 dan ini T2 tetrakor pertama tetrakor kedua nah nanti untuk mendapatkan 2 kruis lagi ambil nada pertama dari tetrakor kedua kita turunkan ke sini jadi D E V kruis G A B C D ya maka kita lihat lagi cek kembali susunan intervalnya yaitu D K E 1 E K V 1 V K G setengah ya G ke A 1 A K B 1 B K C masih setengah maka C harus dinaikkan setengah larus menjadi C otomatis C B K K K jadi 1 dan C K D setengah ini disebut dengan 2 kruis ya dibuktikan oleh nada 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 F menjadi V dan nada C menjadi C nada tangga nada baru 2 kruis adalah tangga nada D mayor sudah seterusnya kemudian bagi lagi untuk dapat tangga nada berikutnya bagi terus T1 T2 dan seterusnya nanti kita dapat sampai 14 kruis ya tangga nada baru yang kita dapatkan itu nanti dan ini akan menjadi tugas dari teman-teman selanjutnya terima kasih Tuhan memberkati kita selamat selamat menikmati